Hai, saya Fano Liki. Di video kali ini saya bakal ngerekam disini salah satu sendal culture yang lagi banyak dicari-cari nih guys. Langsung aja kita ke barangnya karena udah ada di tangan saya nih guys. Ini dia Napa Milano Lux. Untuk box dari sendalnya masih sama seperti box sepatu yang pernah saya bahas guys. Di bagian atas ada logo dari Napa Milano-nya. Untuk bagian sisi sampingnya disini ada Napa Milano. Sisinya lagi ada Napa Milano. Ada logo dari Napa Milano untuk di bagian bawahnya kosong. Untuk di bagian sisi sampingnya sini ada deskripsi dari si sendalnya. Yaitu Lux 04. Warnanya black untuk saiznya 44 guys. So, langsung aja ini dia sendalnya. By the way, untuk si selimutnya masih sama seperti yang sebelumnya menggunakan bahan apa nih ya? Bahan kain gitu bukan kertas ya. Saya suka banget sama si selimut Napa Milano karena ada logo-logonya juga dan juga terlihat premium guys. Dan by the way, disini ada thank you card-nya dan juga ada warranty card-nya guys. Untuk warranty card-nya ini available sampai April 2025. Warranty card-nya mencakup enjoy your free polishing and outsole repair service. Jadi kalau lem outsole-nya lepas, kalian tinggal claim aja guys ke Napa Milano-nya langsung. Keren banget untuk Napa Milano. Langsung aja kita buka bagian dalamnya seperti ini sendalnya guys. Wow. Lux 04 ya. Jadi kita singkirkan dulu box-nya. Untuk di dalam sini ada warranty card, ada selimutnya, ada sumpelan untuk si sendalnya, ada juga silikajalnya yang satu guys. So, kita singkirkan dulu box-nya. Ini dia sendalnya Luz atau Luz ya. Luz dari Napa Milano guys. Jujur, keren banget. Pertama saya lihat langsung. Wah, mantep guys. Keliatannya bulky dan juga kokoh gitu ya. Dan juga untuk bagian punggung kakinya, ini dihalang sama si bahan dari leather-nya guys yang mantep banget. Nggak seperti sendal yang murahan, memang harganya tidak murahan juga kalau menurut saya pribadi guys. Untuk material dari sendalnya, ini menggunakan leather brush off guys. Atau yang bisa kalian lihat untuk finish-nya ini glossy guys. Dan juga untuk bahannya sendiri, ini lentur dan juga nyaman ketika digunakan. Untuk di bagian upper dan juga di bagian midsole-nya, ini sama menggunakan brush off leather guys. Dan untuk bagian insole-nya, ini tidak menggunakan brush off leather karena mungkin kalau misalnya menggunakan brush off leather bakal licin guys. Ini ada tekstur-teksturnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga ada sablonan Napa Milano. Dan juga bagian atas ini ada juga bakal berwarna stainless ya. Tapi sayangnya, kenapa nggak dipakein emboss Napa Milano biar lebih keren lagi sih ya kalau misalnya ada guys. Tapi ini polos aja. Dan juga kalau dari bahannya sendiri, menurut saya pribadi, kayaknya sih untuk bahannya sendiri, menurut saya pribadi kayak tipis ya. Kenapa ya? Kalau dibilang kokoh sih kokoh kelihatannya guys. Tapi kalau lihat dari belakangnya kok ada cekungan gitu ya, kayak tipis gitu sih. Keliatannya sih seperti itu. Dan juga saya kira ini defect ya, ternyata ini motifnya guys. Karena ada hitam-hitamnya untuk di bagian kanan dan juga untuk bagian bakal kiri ternyata ada juga. Entah ini motif, ataukah ini tumpahan dari si chat leather-nya ya. Sebenarnya ini silver bakalnya, silver toe gitu ya, stainless toe warnanya. Tapi mereka ngasihin sedikit detail warna hitam ditumpahin gitu guys. Jadi kayak nggak terlalu bersih gitu sih bakalnya. Dan ternyata disini saya baru lihat ada bahan webbing untuk bakalnya ini guys. Saya kira ini full leather, ternyata ada webbing sedikit untuk bagian bakalnya doang nih ya. Untuk disini bagian lininya menggunakan bahan mist guys. Dan juga dilapisin sama busa biar lebih nyaman lagi. Kalau saya pegang disini untuk busanya ini jujur nyaman banget guys. Dan di bagian belakang tangnya sini, tang nggak tuh? Jadi kayak tang ya bener ya. Di bagian belakang tangnya sini ada tulisan Paco. Paco. Paco apa Paco? Paco 0444. Untuk size-nya mungkin 44 ya. Sisanya saya nggak tahu itu apaan Paco. Paco. Dan ini dia saya baru melihat guys untuk lubang dari si bakalnya ternyata ada 3. Ada 3 size. Yang pertama tuh yang default-nya paling akhir. Kalau saya lihat disini ya yang paling akhir. Ada juga yang agak sempit dan lebih sempit lagi guys. Cuma 3 doang. Lanjut kita ke bagian insole-nya. Sebenernya insole-nya udah dibahas barusan ya. Cuma saya pengen bahas banget adalah bahan dari si insole-nya. Jujur ini empuk banget guys. Nggak nyangka dan juga setebal ini. Ini maksudnya insole apa midsole sih ya? Cuma kalau menurut saya pribadi kayaknya midsole deh ya. Ya, kita lanjut ke midsole-nya. Untuk bagian midsole ini empuk banget guys. Selain looks-nya yang gothic atau culture. Gothic nggak tuh? Kayak gothic sih sebenernya. Kayak culture juga. Untuk kenyamanannya diperhatikan juga guys. Karena ini saya pernah cobain juga sedikit. Sebenernya sebentar gitu ya. Dan ini nyaman banget. Digunakan lama-lama guys. Di bagian midsole-nya disini ada jahitan. Kalau saya lihat sih kayaknya ini jahitan untuk mempersatukan antara midsole dan juga outsole-nya ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk jahitannya ini jahitan aktif juga. Dan kita ke bagian outsole-nya ini menggunakan bahan outsole yang medium guys. Yang paling penting ketika digunakan di lantai ini nggak licin guys. Karena untuk di bagian bawahnya selain dari bahannya sendiri ada juga motif-motif strip kayak gini. Agar sendalnya tidak mudah slip. Dan juga ada garis-garis dari depan sampai ke belakang. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk si sendalnya ini nekuk ya. Jadi bisa dibilang sendal ini fleksibel guys. Nggak kaku. Mungkin beberapa di antara kalian menyangka kalau sendalnya itu nggak mudah digunakan guys. Hmm, tidak semudah itu Ferguso. Awalnya saya kira juga kayak, Ih, susah banget ya harus buka bakalnya terus dimasukin. Tapi ternyata ini tinggal slip on doang guys. Karena di bagian belakang sini, nah fleksibel. Kalian kan takut misalnya ya. Bang, ntar si kulitnya kayak nekuk garis-garis. Tenang aja, mereka memikirkan hal itu guys. Karena untuk di bagian belakang sini ada coakan. Awalnya saya kira, ini coakan buat apa? Ternyata untuk memudahkan kaki masuk ke sendalnya. Tuh, keren banget untuk nampak milan. Kalau kalian bertanya juga, bagian depannya bisa dikecilgedekan atau nggak? Sayangnya nggak sih, ini udah permanen guys. Bagian depannya segini aja, nggak bisa di adjust ya. Karena yang bisa di adjust hanya yang ada di bakal sini doang. Di bagian punggung kakinya. Untuk bagian depannya, permanen. So, untuk harganya sendiri. Kalau saya lihat di marketplace dari Senapa Melano ini, untuk artikel yang lux, kalau saya lihat sekitar Rp450 ribuan guys. Worth it apa nggak untuk dibeli? Jujur menurut saya pribadi sih, worth it banget guys. Karena untuk modelnya nggak ada lagi yang saya lihat seperti ini di produk lokal yang lainnya, untuk saat ini nih ya. Dan juga untuk harganya sendiri, menurut saya pribadi, ini standar untuk sendal yang model seperti ini di lokalan guys. Karena yang saya tahu, untuk model sendal yang seperti ini, harganya tuh udah di atas Rp500 ribuan. Sedangkan Napa Melano Lux, ini harganya di bawah Rp500 ribuan guys. Kalau kalian mau beli, langsung aja klik link deskripsi, bakal saya canepin ke marketplace dari si Napa Melano ini guys. Dan juga thank you banget buat Farid, yang udah meminjamkan sendalnya. By the way, ini bukan sendal saya ya, ini saya pinjam dari Farid. Shout out buat Farid, di sini kalian bisa klik Instagramnya, di situ dia suka inspire atau menginspirasi outfit-outfit juga guys. So, thank you banget buat kalian nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini yang berkenan, tonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Thank you guys!